Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi ya dengan kami di channel Rangses ya guys Untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi sebuah hiburan ataupun pertunjukan unik kepada anda semua ya Hiburan ataupun pertunjukan yang akan kami bagikan untuk anda pada kesempatan kali ini yakni tentang bongkar trik ramalan Pilpres 2019 dengan menggunakan benda bertuah ataupun benda pusaka guys Oke seperti apa videonya, sebelum lanjut ke video kami ingatkan kepada anda semua Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Rangses ya guys Agar anda semua tidak ketinggalan info terbaru dan info menarik lainnya di channel kebahagiaan kita bersama ini Oke langsung saja ya Bahan-bahan yang kita gunakan saat ini sangat sederhana sekali yakni sebuah Konon katanya benda bertuah ataupun benda pusaka Ya disini ada ini bentuknya sangat unik, menarik, dan aneh Yang kedua adalah sebuah kertas Ya ini kertas putih polos Belum ada isinya sama sekali Oke kita lipat menjadi dua bagian ya guys Semacam ini Terus Orang katanya benda pusaka ini jika dibungkus dengan menggunakan kertas putih Dan dibacakan sedikit mantra ataupun jampi-jampi Maka nanti akan muncul sebuah guratan-guratan misterius Yang konon bisa dibaca dengan sangat jelas dan mempunyai semacam makna ataupun arti-arti tertentu Langsung saja ya Kita bungkus menjadi dua bagian semacam ini Lalu kita bacakan jampi-jampi Misalnya ya Bim Salabim Adagadabrah Bim Salabim Adagadabrah Siapakah yang akan terpilih menjadi presiden nanti Di pemilu tanggal 17 Yang akan kita laksanakan kurang lebih dua hari lagi ini Bim Salabim Bim Salabim Ya sudah semacam itu ya guys Kira-kira mantra nya Dan kita akan lihat hasilnya ya Pertama-tama ini kertas masih kotong Kita hanya akan lukiskan Ini menggunakan pensil Pensil biasa ini akan kita loreskan Ini masih kocong ya Nggak ada apa-apanya Balik-balik sama Kita hanya akan lukis saja Apakah nanti ada tanda-tanda khusus Ataupun simbol-simbol tertentu yang dapat diartikan Ataupun dibaca Langsung saja kita lihat videonya berikut ini Langsung kita gosok-gosokkan segini saja Menggunakan Menggunakan pensil yang sudah kita siapkan tadi ya Ini kita gosok-gosokkan terus Kita gosok nanti apakah muncul Kode-kode alam tertentu ya Ini semacam Konon katanya Ada tanda-tanda khusus nanti Yang keluar di Bagian Kertas yang sudah Ditempelkan dengan Benda pesaka tadi guys Itu ada Bising suara motor Berisik sekali Waduh Ini kurang jelas ya Tapi sudah Kelihatan sedikit demi sedikit Muncul angka-angka misterius disini guys Ini barangkali ada paranormal yang ahli dalam Hal-hal spiritual Bisa bergabung dan Mengertikan makna dari Ini ada semacam tanda khusus Itu ya kelihatan ya Ini ada semacam angka Ini angka satu Dan disini tujuh Dan disini ada angka empatnya Dan disini jelas sekali ya Tertulis angka Dua ribu Sembilan belas ya Ini dua ribu Ini sembilan Dan ini Ini satu Ini sembilan ya Berarti nanti tanggal 17 April Bulan empat 2019 Ini kita akan melakukan pemilu guys Jadi semacam itu Kada alamnya Terus sekarang Yang sebaliknya Tadi juga Sudah Kita tempelin ini ya Apakah Di sebaliknya juga Menyimpan sebuah makna Ataupun sebuah Gambar Siapakah yang akan menang Karena tadi sudah bertanya Siapakah yang akan menang Maka kita akan gosok-gosok juga Dengan menggunakan ini juga guys Kita gosok Menulikan Pencil ini Barangkali nanti keluar tulisan-tulisan aneh Atau Kode-kode aneh Atau benapa Kita gosokkan saja Semacam ini guys Kita doakan saja Semoga yang terpilih Kelak adalah Orang-orang yang tepat ya Orang-orang yang terpilih Menjadi pemimpin Buat bangsa kita Bangsa tercinta Yang Bisa memimpin Bisa mengayomi Dan bisa Menjadi panutan Untuk rakyat Indonesia Ini sudah muncul Semacam tanda-tanda Tapi kurang begitu jelas Mungkin Tadi mantra-nya kurang bagus ya Mantra-nya hanya Sekilas Ini sudah jelas sekali Wah ini Kalau kaset mata Memang seolah-olah Tidak ada apa-apa Tapi nanti kita akan lihat Jika dimiringkan Nanti akan Keluar tanda-tanda khusus Ataupun Tulisan-tulisan Simbol-simbol aneh Yang bisa kita artikan Bersama-sama Ini jelas Ini Terbukti 100% Mudah-mudahan Harapan kita Semua Rakyat Indonesia Tentu Menginginkan Calon pemimpin Yang seperti ini Siapa ya Yang mempunyai Kriteria semacam ini Sudah Sudah mulai keluar Ini Ini kan tidak kelihatan Kalau gini Tapi kalau digeser Gini Sebenarnya kelihatan Tuh Di urutan pertama itu Ada semacam tulisan Jujur Dan kedua Ada tulisan Itu ya Agak kelihatan ya Amanah Amanah Dan ketiga ini Ada tulisan Adil Dan yang keempat Cakdas Wow begitu guys Jadi Kita berharap Semua Rakyat Indonesia Adalah Menginginkan Tentunya ya Menginginkan Sosok pemimpin Yang jujur Amanah Adil Dan cerdas Nah Itulah Yang akan Kita pilih Nanti ya Tanggal 17 April 2019 Kita wajib Memilih Pemimpin Yang jujur Amanah Adil Dan cerdas Secuai dengan hati nurani Kita masing-masing Saya yakin Bahwa Jika nanti Yang terpilih adalah Orang-orang yang mempunyai Karakter Ataupun sifat Semacam ini Saya yakin Bangsa Indonesia Akan menjadi Bangsa yang baik Bangsa yang menjadi Panutan Bangsa-bangsa lain Dan bangsa yang memiliki Moral yang sangat Bagus Di mata Internasional Dan Ini Sekali lagi Hanyalah trik Ataupun hiburan belaka Guys Sebenarnya Tadi Batu ini Tidak ada Faitahnya Sama sekali Dan saya Sudah menuliskan Angka-angka tersebut Ini Hanya dengan Menggunakan Sebatang lilin Dan Ini sebenarnya Digosok dengan Menggunakan Abu Ataupun Debus saja Sudah kelihatan Tapi untuk Kesempatan kali ini Saya menggunakan Pensil Agar Terlihat Berbeda Dengan Video-video Yang lain Ya Ini Kalau di Lihat dari Samping Ataupun Dari depan Seolah-olah Tidak nampak Apa-apa Sebenarnya Ini Sudah Ada tulisan Yang dibuat Di dalamnya Jadi Sekali lagi Ini Hanya Untuk Hiburan belaka Dan Kita Berdoa Bersama-sama Untuk Bangsa Indonesia Agar Di Pemilu Tanggal 17 Yang akan Kita Lakukan Sekitar Dua Hari Lagi Ini Semoga Terlaksana Dengan Baik Terlaksana Dengan Lancar Dan Tidak Ada Halangan Suatu Apapun Oke guys Terima kasih Cukup sekian Hiburan Yang dapat kami Bagikan Untuk Anda Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Menghibur Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan Sukses Dari kami Pranses Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton